memutus akar yang sudah nempel di pinggir pot jadi akar itu akan banyak sekali kalau tidak diputus nanti akan penuh dan ini akarnya yang nempel seperti ini ini diputus oke selamat datang di channel Taman Cikalabadi kali ini saya akan menjelaskan yaitu tanaman Monstera Deliciosa King ini akan saya rawat dan tanaman ini diperbanyak dengan sistem setek batang tanaman ini nantinya juga bisa merambat di pohon bisa ditanam di lahan bebas juga bisa merambat di ginding kalau sudah tinggi itu mampu juga terkena sinar matahari yang pada umumnya kalau ditanam di pot itu ditaruh di tempat yang agak teduh disini saya akan menjelaskan yaitu cara merawatnya untuk tanaman Monstera ini sebelum saya benai ini saya cek nantinya bioporinya seperti apa media tanamnya seperti apa serta penyakitnya tentunya kita melihat dulu fisiknya dan disini ada daun yang sudah rusak seperti ini karena tidak diantisipasi dengan obat hama tanaman daunnya ini bintik-bintik seperti ini ini terkena penyakit untuk media tanam tanaman ini tidak terlalu sulit karena di lahan bebas pun bisa hidup dan disini yang sudah rusak seperti ini langsung dibuang saja ini kita dibuang karena ini bintik-bintik ini digigit binatang yang kecil-kecil maka nanti juga kita antisipasi yaitu dengan obat hama tanaman hias dan yang masih sempurna seperti ini oke langsung kita cek ke media tanam media tanam ini harus digemburkan jadi digemburkan seperti ini ini ada batu-batunya seperti ini media tanamnya juga harus di dan disini dicek di bioporinya biopori itu adalah pot bawah di pot bawah sini ada lubangnya kalau akarnya sudah keluar ke bawah itu diputus saja jadi akar yang keluar di bawah pot itu segera diputus nanti dalam waktu lama kalau akar itu sudah penuh dipot itu dicabut ditanam ulang dan menggemburkan ini memutus juga akar yang sudah nempel dipot luar jadi akarnya ini akar putus ini tajam sekali pisau yang kita pakai ya seperti ini setelah ini kita tambah yaitu media tanam dan pupuk karena waktu ditanam di pot itu dalam waktu lama media tanam itu akan berkurang maka dicek harus ditambah ya dicek fisiknya disiram itu satu kali sehari kalau media tanam masih basah tidak perlu disiram monstera deliciosa ini bisa merambat juga di pohon itu bisa bagus seperti ini dan nanti untuk penyakitnya kita semprot juga selanjutnya yang disebelah kanan ini juga ada rusak satu yang sudah rusak seperti ini segera dibuang saja karena dilihatnya juga sudah tidak bagus pembuangan daun tua maupun daun yang rusak itu akan mempercepat pertumbuhan daun mudanya jadi setelah daun yang rusak itu dibuang nanti daun mudanya itu akan cepat tumbuh yang bagus yang lebih sempurna jadi sama seperti tadi kita gemburkan media tanam ya jadi kita dicek seperti ini menggemburkan ini memutus akar yang sudah nempel di pinggir pot jadi akar itu akan banyak sekali kalau tidak diputus nanti akan penuh dan ini akarnya yang nempel seperti ini ini diputus maka kita pakai pisau nya itu pisau yang tajam jadi pisau yang tajam seperti ini cara mutusnya jadi kita pakainya ini pisau ini tajam sekali jadi kalau mutus seperti ini tujuannya biar ganti akar yang muda karena kalau tidak diputus nanti di dalam pot ini akan penuh akar kalau sudah penuh akar nanti pertumbuhannya lambat ya setelah lambat itu kita bongkar kita tanam ulang kalau pertumbuhannya sudah tidak bagus ini kita seperti ini dan ada rumpur liar semacam ini harus dibuang rumpur liarnya karena mengganggu pertumbuhan jadi cara kita memakai pisau itu penting sekali itu akan berpengaruh satu kinerja kita juga cepat kalau pisau nya itu tajam ya ini masih gembur seperti ini kita cek juga di biopori potnya di bawah kita cek seperti ini dan disini ada yang sudah keluar itu harus diputus jadi digemburkan itu sambil mutus akar-akar yang sudah nempel di pot samping karena kalau tidak diputus itu nantinya akan penuh seperti ini jadi diputus akarnya yang pinggir-pinggir agar ganti akar yang mudah dan tanaman ini agar tetap subur di pupuk nanti kalau tidak pengen merambat selalu dipotong saja ujungnya dan dia akan cabang lagi kembali pendek lagi dan akan kembali subur lagi ya kalau mau merambat nanti tinggal jangan dipotong atasnya jadi tanaman ini bisa merambat di pohon termasuk ini kita tambah media tanam kita tambah media tanam ini sudah dicampur dengan pupuk kandang kita biasa pakai sekam tanah merah ataupun tanah kebon hitam itu bisa karena mayoritas tanah di sini ini warnanya itu merah maka sering sekali kita menyebutkan tanah merah gembur dan tanah merah itu ada yang lengket ada yang gembur tanah merah yang tanah merah lengket itu tanah merah liat yang biasa untuk bahan pot dan untuk bahan genteng jadi kalau disiram itu tidak bisa gembur yang lengket itu dan kalau kepanasan dia padat seperti batu itu tanah yang tanah merah yang lengket dan yang saya pakai di sini adalah tanah merah yang gembur yang biasa untuk tanam-tanam serta tanah-tanah yang biasa untuk petani tegal untuk nanam padi nanam jagung itu sama itu bisa dipakai tinggal dicampur saja penggembur yaitu sekam atau lainnya untuk media tanam bisa dicoba dan untuk monstera ini tidak sulit untuk media tanamnya oke langsung kita mengatasi penyakitnya dengan cara diantisipasi dengan obat hama tanaman yas jadi bisa dilakukan di media tanamnya ya di media tanamnya ini biasa ada ulat-ulat ada ada kutu ada ini agar tanaman ini selalu sehat ini disemprot daunnya semua dan batang-batangnya sebenarnya kalau sudah tidak ada penyakitnya itu tidak perlu diobati seperti ini oke dan di sini juga kita antisipasi dengan obat hama tanaman yas kalau mengobati tanaman gini waktunya di pagi hari atau sore hari jadi jangan siang hari kalau siang hari nanti terjadi panas dan bisa menyebabkan daunnya hangus jadi kalau pas panas airnya ikut panas dan daun ini terjadi hangus oke jangan lupa like subscribe share komen di channel ini agar bisa mengikuti video-video saya berikutnya sampai di sini saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi selamat menikmati selamat menikmati